Ada satu kelompok yang mengajarkan bunuh diri kalau punya masalah mengakhiri kisah dunia Mati selesai, padahal tidak setelah ada kematian bunuh diri akan ada siksa yang panjang Dipikir setelah bunuh diri selesai, hanya malunya saja di dunia tidak ada tapi malu di alam barzah, malu Kalau ada gambaran orang di dunia ini yang tidak punya iman Kalau punya masalah kan cukup mengakhiri kehidupannya, mati dan beres kisahnya seolah-olah begitu Ada bunuh diri karena tidak punya iman Ada satu kelompok yang mengajarkan bunuh diri kalau punya masalah mengakhiri kisah dunia Mati selesai, padahal tidak setelah ada kematian bunuh diri akan ada siksa yang panjang Dipikir setelah bunuh diri selesai, hanya malunya saja di dunia tidak ada tapi malu di alam barzah, malu Makanya hati-hati jangan biasa guyonan dengan hal-hal seperti itu bunuh diri dan sebagainya Yang punya permasalahan penyakit-penyakit yang mengarah kepada yang demikian itu pun segera berobat Ada orang merasa depresi dan sebagainya bunuh diri tetap saja Bahkan ada orang di medan laga, jihad, rupanya dia merasa malu, terluka dan dia merasakan sakit tidak kuat langsung dibunuh dirinya Mati neraka biarpun katanya di medan laga Dia merasakan sakit tidak tahan, membunuh dirinya Berarti imannya tidak ada Biarpun katanya dia punya penyakit masalah, berobat dong Ada orang punya sakit-sakit yang luar biasa sakit, tapi tidak boleh keluar dari iman Sampai suatu ketika ada orang merasakan sakit apa kanker apa itu merasa sakit di kepalanya Sampai diikat tangannya, tapi tidak akan keluar dari imannya, disebut tetap nama Allah Nah orang yang tidak beriman menganggap kehidupan hanya kehidupan di dunia ini Sehingga kalau punya masalah mati selesai Mati selesai, oh tidak Padahal setelah kematian ada kehidupan lagi yang panjang di alam penantian, alam barzah Hingga nanti dibangkitkan di badan masyarakat Kemudian dia meniti jalannya antara surga dan neraka Nah, kalau di neraka Ini kisah lain lagi Kalau di neraka Itulah ya mutu fiha wa la yahya Kalau ingin langsung kepanasan, langsung mati, beres kisahnya, enggak Enggak mati, enggak hidup Dia ingin mati, enggak bisa mati Hidup tersiksa, mati, enggak bisa mati Hidup tersiksa, mati, enggak bisa mati Allah, seram Itu di neraka Ya kalau kebayangkan di dunia ini Kalau ada orang dibakar, anggus, selesai jasadnya Ada pun urusan alam barzah, ini urusan keimanan kan Tapi di neraka ini tidak Jadi tidak bisa mati Tidak mati, bahkan kembali dengan kejahatannya Yang bunuh diri, ternyata di neraka juga begitu Bunuh lagi kesakitan, bunuh lagi kesakitan Yang bunuhnya minum racun pun Minum racun lagi kesakitan Balik lagi minum racun Yang biasa dengan zinah, nanti dihukum, diseksa Di wilayah tersebut Yang mulutnya ngomong kotor, diseksa Terus, enggak ada selesainya Hanya bedanya kalau dia masih punya iman Nanti setelah dihukum, selesai Diangkat ke surga Tapi ya jangan main-main Anda mengatakan, tidak usah yang penting punya iman Nanti kan akhirnya masuk surga Jangan main-main, racun itu pedih Kalau Anda berani ngomong begitu Sekarang saja saya pinjem punggung Anda Saya bayar satu juta, lima menit Saya kasih setrika Ayo, kalau berani nyoba di neraka Jangan main-main urusan neraka Lima menit, satu juta Saya bayar Setrika, nyos Kok main-main neraka? Neraka pedih Kita harus takut Innahu man ya'ti rabbahu mujriman Fa innalahu jahannama Layamutu fiyah walayah Waman ya'tihi mu'minan Nama mujrim disini Ada lawannya beriman Bukan sekedar maksiat Kalau maksiat akan berakhir kisahnya Asalkan itu bukan Membatalkan keimanan Orang punya dosa Selagi ada iman Dia hanya dibersihkan, dicelup Karena surga tempatnya kebersihan Jadi yang punya kekotoran diri Maka ya rasain akan dimandikan dulu Nadi di neraka Maka jangan sampai kita mandi di neraka Mending kita mandi di dunia Dengan tobat Mohon ampun kepada Allah Sebesar apapun dosa itu Allah maha pengampun Bahkan Allah membagi-bagikan pengampunan Menawarkan hal min mustafirin Siapa yang minta ampun Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan Bulan pengampunan Jangan sampai kita malas-malasan Kita sudah banyak dosa Harus banyak menyadari Kemudian banyak mohon ampun Agar kita tidak dimandikan Di jahannam Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi